Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share. Terima kasih. Amin. Amin. Tuhan. Tuhan. Tuhan berfirman, bersaing untuk status adalah lingkaran setan. Iya. Mengingat kembali, dan pembinaan yang memperbaiki keadaanku. Mari tonton videonya. Baiklah. Tuhan. Tuhan yang maha kuasa berfirman, Tuhan yang maha kuasa berfirman, Tuhan yang maha kuasa berfirman, Tuhan. 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 engkau tidak memiliki kenyataan kebenaran dan tidak meyakinkan bagi orang lain atau apakah tugas yang kau laksanakan tidak memuaskan. Engkau harus merenungkan semua hal ini dan mengetahui di mana sebenarnya engkau gagal memenuhi standar. Setelah engkau merenung sejenak dan menemukan di mana letak masalahmu, engkau harus segera mencari kebenaran untuk menyelesaikannya dan masuk ke dalam kenyataan kebenaran serta berusaha untuk mencapai perubahan dan bertumbuh sehingga ketika orang-orang di sekitarmu melihat, mereka akan berkata, akhir-akhir ini dia sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bekerja dengan baik dan menjalankan profesinya dengan serius dan dia sangat berfokus pada prinsip-prinsip kebenaran. Dia tidak melakukan segala sesuatu dengan tergesa-gesa atau bersikap acuh-ta'acuh dan asal-asalan dan dia semakin teliti dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dahulu dia sedikit congkak, tetapi sekarang dia jauh lebih bijaksana dan tidak lagi sombong. Dia tidak membual tentang apa yang mampu dia lakukan dan ketika dia menyelesaikan sesuatu, dia berulang kali merenungkannya karena takut melakukan sesuatu yang salah. Dia jauh lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu dan kini dia takut akan Tuhan di dalam hatinya. Dan yang terpenting, dia mampu mempersekutukan kebenaran untuk menyelesaikan beberapa masalah. Dia benar-benar sudah bertumbuh. Jika setelah orang-orang di sekitarmu berinteraksi denganmu selama beberapa waktu, mereka mendapati dirimu telah mengalami perubahan dan pertumbuhan yang nyata. Dalam kehidupan sehari-harimu dan perilakumu terhadap orang lain, dan dalam sikapmu terhadap pekerjaanmu, dan dalam perlakuanmu terhadap prinsip-prinsip kebenaran, engkau mengerahkan lebih banyak upaya daripada sebelumnya dan lebih teliti dalam ucapan dan tindakanmu. Jika saudara-saudari melihat semua ini dan menanggapinya dengan serius, maka engkau mungkin dapat mencalonkan diri dalam pemilihan berikutnya. Sebagai calon, engkau akan memiliki harapan. Jika engkau benar-benar mampu melaksanakan beberapa tugas penting, engkau akan mendapatkan berkat Tuhan. Jika engkau benar-benar terbeban dan memiliki rasa tanggung jawab seperti itu dan ingin memikul beban, maka segeralah melatih dirimu. Berfokuslah menerapkan kebenaran dan mulailah bertindak dengan prinsip. Setelah engkau memiliki pengalaman hidup dan dapat menulis esai kesaksian, engkau pasti telah benar-benar bertumbuh. Dan jika engkau mampu memberi kesaksian tentang Tuhan, maka engkau pasti dapat memperoleh pekerjaan roh kudus. Jika roh kudus sedang bekerja, Tuhan akan berkenan saat memandangmu dan dengan roh kudus membimbingmu, kesempatanmu akan segera datang. Engkau mungkin terbeban sekarang, tetapi tingkat pertumbuhanmu tidak memadai dan pengalaman hidupmu terlalu dangkal, jadi meskipun engkau menjadi pemimpin, engkau akan cenderung jatuh. Engkau harus mengejar jalan masuk kehidupan, menyelesaikan keinginanmu yang berlebihan, rela menjadi pengikut, dan mulai menaati Tuhan dengan tulus tanpa keluhan terhadap apapun yang dia atur atau rencanakan. Ketika engkau memiliki tingkat pertumbuhan ini, kesempatanmu akan datang. Bahwa engkau ingin memikul beban yang berat, bahwa engkau memiliki beban ini, adalah hal yang baik. Ini memperlihatkan bahwa engkau memiliki hati yang proaktif dan positif, dan bahwa engkau ingin mengikuti kehendak Tuhan dan memikirkan kehendaknya. Ini bukanlah ambisi, melainkan beban sejati. Ini adalah tanggung jawab mereka yang mengejar kebenaran dan objek pengejaran mereka. Jika engkau tidak mementingkan diri sendiri dan memikirkan kepentinganmu sendiri, tetapi bersaksi tentang Tuhan dan memuaskan Dia, maka apa yang sedang kau lakukan adalah yang paling diberkati oleh Tuhan dan Dia akan membuat pengaturan yang sesuai untukmu. Kehendak Tuhan adalah mendapatkan lebih banyak orang yang mampu memberi kesaksian tentang Dia. Kehendaknya adalah menyempurnakan semua orang yang mengasihinya dan membentuk sekelompok orang yang sehati sepikir dengannya sesegera mungkin. Oleh karena itu, di rumah Tuhan, semua orang yang mengejar kebenaran memiliki prospek yang besar dan prospek orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak terbatas. Semua orang harus memahami kehendaknya. Memiliki beban ini memang merupakan hal yang positif dan ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang memiliki hati nurani dan nalar, tetapi tentu saja tidak semua orang akan mampu menanggung beban yang berat. Dari manakah perbedaan ini berasal? Amin. Amin. Menanggung beban, punya kualitas dan bakat, gereja akan memberimu kesempatan serta memberimu tugas penting. Namun, jika orang tidak mengejar kebenaran meski menjadi pemimpin, mereka tidak akan bertahan lama. Orang seperti ini tidak cocok dipromosikan. Iya. Aku menerapkan firman Tuhan dan merasa malu. Aku tidak masuk akal dan tidak mengenal diriku atau tingkat pertumbuhanku yang sebenarnya. Aku pikir aku sangat kompeten dan andal. Dan jika orang lain dipromosikan, aku juga layak dipromosikan. Aku tidak mencari tahu apa aku mengejar kebenaran, apa kemanusiaanku baik, dan apa aku bisa memikul beban. Aku justru membandingkan dan mengejar promosi. Aku tidak memikirkan kehendak Tuhan sama sekali. Aku tidak ingin memenuhi tanggung jawabku. Aku ingin buktikan kalau aku setara dengan orang lain dan mendapatkan status tinggi untuk bisa pamer di depan orang lain dan dihormati. Aku lakukan tugas dengan ambisi dan hasratku. Jika menjadi pemimpin, aku tetap mengejar status. Mengejar reputasi dan status menghalangi kita dalam bertugas. Benar. Bahwa aku bukan pemimpin, adalah perlindungan bagiku. Aku juga mengerti, saat tidak dipromosikan, seseorang dengan nalar yang nyata akan puas melakukan tugasnya sendiri. Mereka juga akan merenungkan diri untuk memperbaiki masalah mereka, berusaha membuat kemajuan dan perubahan. Iya. Meskipun ada yang tak dipromosikan, menggunakan ini sebagai kesempatan untuk merenungkan diri dan memetik pelajaran adalah hal yang baik. Benar. Saat merenungkan diri berdasarkan firman Tuhan, aku lihat kualitasku biasa dan aku bukan orang yang mengejar kebenaran. Aku puas hanya dengan menyelesaikan tugas harianku dan tidak berfokus memperbaiki watak rusakku. Jadi setelah lama percaya Tuhan, aku tetap sangat kompetitif, seringkali mengkhawatirkan reputasiku dan statusku. Lalu saat tidak mendapatkan status, kulampiaskan amarahku pada tugas dan mengabaikannya. Aku tidak punya kenyataan kebenaran sama sekali dan masih ingin dipromosikan. Aku tidak memahami diriku. Aku tahu tidak boleh mengejar promosi lagi. Sebaliknya, aku harus patuh dan melakukan tugas dengan rendah hati. Itulah nalar yang harus kumiliki. Benar. Saat menyadari ini, aku tidak lagi merasa gelisah dan mulai membuat kemajuan normal dalam pekerjaanku. Mulai kupikirkan cara menyelesaikan pekerjaan dengan lebih teliti, agar bisa kuselesaikan tanpa penyesalan. Bagus. Kubahas juga tentang kesalahan dan keuntungan dengan saudara-saudariku. Aku merasa nyaman dan aman dengan menerapkan ini. Syukur pada Tuhan. Setelah beberapa waktu, gereja menugasiku mengawasi beberapa gereja petaubat baru secara paru waktu. Saat mendengar ini, perasaanku jadi campur aduk. Aku merasa kekuranganku banyak dan akan menyirami petaubat baru, tapi gereja memberiku kesempatan dengan menjadikanku pengawas. Aku salah paham dan meragukan pemimpinku bahwa mereka punya prasangka dan sengaja tidak mempromosikanku. Tapi sebenarnya, mereka mengevaluasi berbagai hal sesuai prinsip memilih orang serta kebutuhan pekerjaan gereja. Aku berpikir seperti ini karena hidup dalam keadaan bersaing untuk status. Rasanya sangat memalukan jika diingat. Saat menjadi pengawas, aku merasakan banyak tekanan dan aku ingin memahami kebenaran untuk melakukan tugas dengan baik. Sejak itu, saat ada hal yang tidak ku mengerti, aku mencari dengan rekan sekerjaku dan menghabiskan waktuku untuk pekerjaan gereja. Namun, kemudian pekerjaan di gereja-gereja yang kuawasi tidak terlalu efektif. Dan barulah ku tahu aku punya banyak sekali kekurangan dan sadar meski punya status, mustahil bekerja dengan baik jika tidak punya kebenaran. Jadi aku merasa semakin malu karena sebelumnya selalu ingin menjadi pemimpin. Selama masa itu, tidak kupikirkan cara agar dikagumi dan hanya ingin bertugas dengan baik. Sikapku lebih rendah hati terhadap tugasku. Jadi aku yakin pengejaranku akan ketenaran dan status berubah dan bisa fokus bertugas dengan baik. Namun, saat lingkungan lain menimpaku, aku disingkap lagi. Pada bulan Juni 2021, gereja menugaskanku mengerjakan proyek lain dengan beban kerja yang lebih tinggi dan tenggat waktu yang ketat. Meskipun menghadapi banyak kesulitan dengan kerja keras kami semua, setelah beberapa bulan, pekerjaan kami mulai lebih efektif dan kami bisa selesaikan pekerjaan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Syukur kepada Tuhan. Aku merasa sangat bangga dan merasa berperan karena kami sudah mencapai hasil seperti ini. Para pemimpinku dapat memikirkanku jika ingin mempromosikan orang. Tiba-tiba, ku dengar para pemimpin berdiskusi tentang mempromosikan dan juga melatih orang. Dan terkadang, aku dengar nama saudara-saudari yang ku kenal. Berita ini membuat hatiku sangat masam dan pikiranku mulai bergejolak. Sepertinya mereka mencari orang untuk dipromosikan di mana-mana. Mereka pun akan mempertimbangkan siapa saja yang kelihatan cocok. Aku selama ini efektif dalam tugasku. Dengan kekurangan orang, kenapa aku tidak dipertimbangkan untuk dipromosikan? Apa mereka telah melihat jati diriku dan memutuskan aku bukan pengejar kebenaran? Apa aku dianggap hanya bisa menangani hal eksternal? Jika begitu, apa aku akan punya kesempatan dipromosikan dan dibina? Pikiran ini membuatku sangat tidak nyaman dan masa depan terasa suram. Aku merasa tidak akan pernah punya kesempatan untuk maju di dalam tugasku. Aku juga berperasangka terhadap pemimpin. Kadang saat pemimpin bicara kepadaku, aku mengabaikannya. Aku bicara sesedikit mungkin. Tidak suka melihat para saudariku di sekitarku. Aku selalu cemberut, tidak ingin bicara banyak, dan selalu ingin sendirian. Tanpa sadar, aku berhenti memikul beban dalam tugas. Aku merasa, sebaik apapun aku mencoba, pemimpin tidak bisa melihat usaha. Jadi kenapa aku harus bekerja keras? Aku akan bekerja secukupnya. Lalu, ku baca sebuah kutipan firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, di dalam hati para antikristus, mereka percaya bahwa iman kepada Tuhan dan pengejaran akan kebenaran adalah pengejaran status dan gengsi. Pengejaran akan status dan gengsi juga adalah pengejaran akan kebenaran dan mendapatkan status dan gengsi berarti mendapatkan kebenaran dan hidup. Jika mereka merasa bahwa mereka belum memiliki gengsi atau status, bahwa tak seorang pun mengagumi mereka atau memuja mereka atau mengikuti mereka, mereka merasa sangat frustrasi. Mereka yakin tidak ada gunanya percaya kepada Tuhan, itu tidak bernilai, dan mereka berkata dalam hati, apakah kepercayaan kepada Tuhan seperti itu adalah sebuah kegagalan? Apakah itu sia-sia? Mereka seringkali memikirkan hal-hal semacam itu di dalam hatinya. Mereka memikirkan bagaimana mereka dapat memiliki kedudukan di rumah Tuhan, bagaimana mereka dapat memiliki reputasi yang tinggi di gereja, sehingga orang-orang mendengarkan ketika mereka berbicara, dan mendukung mereka ketika mereka bertindak, dan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. agar mereka memiliki hak bicara di gereja, reputasi, sehingga mereka menikmati keuntungan dan memiliki status. Mereka seringkali merenungkan hal-hal semacam itu. Semua ini adalah hal-hal yang dikejar oleh orang-orang semacam itu. Mengapa mereka selalu memikirkan hal-hal semacam itu? Setelah membaca firman Tuhan, setelah mendengarkan kotbah, apakah mereka benar-benar tidak memahami semua ini? Apakah mereka benar-benar tidak mampu mengenali semua ini? Apakah firman Tuhan dan kebenaran benar-benar tidak mampu mengubah gagasan, ide, dan pendapat mereka? Sama sekali tidak. Masalahnya berada di dalam diri mereka itu sepenuhnya karena mereka tidak mencintai kebenaran, karena di dalam hatinya mereka muak akan kebenaran, dan akibatnya mereka sama sekali tidak menerima kebenaran. Hal mana ditentukan oleh natur dan esensi mereka. Amin. Dari firman Tuhan kulihat, antikristus menjunjung ketenaran dan status, memandang itu lebih penting dari apapun. Mereka pikir, percaya Tuhan tanpa status itu membosankan. Tidak ada ketulusan dalam iman mereka kepada Tuhan. Juga tidak ingin memahami kebenaran. Mereka hanya ingin mendapatkan ketenaran dan status, dikagumi dan dihormati. Ini menunjukkan watak antikristus sangat jahat. Benar. Aku ingat, aku selalu mengejar untuk dipromosikan. Lalu saat itu tidak terjadi, aku menjadi pasif. Pengejaranku akan ketenaran dan status sudah lepas kendali. Itu sama dengan perilaku antikristus. Iya. Selama sekolah, aku anggap manusia bergelut ke atas, air mengalir ke bawah. Setiap prajurit yang baik bermimpi menjadi jenderal, dan racun iblis serupa adalah hukum bertahan hidup. Jadi aku berusaha dapatkan nilai terbaik. Aku setidaknya harus menjadi siswa teladan dan mendapat pujian teman sekelas dan guruku. Setelah percaya Tuhan menjadi pemimpin adalah tujuanku. Aku pikir jika punya status, aku bisa punya tempat di gereja, membuat lebih banyak orang menghormati dan mengagumiku, dan didengarkan. Saat pekerjaan gereja sangat membutuhkan orang dan pemimpin tidak mempertimbangkanku, aku pasif dan tidak termotivasi dalam melakukan tugas. Merasa tidak punya arah tujuan untuk dikejar dalam imanku kepada Tuhan. Mengejar ketenaran dan status telah menjadi hidupku. Setiap hari itu mengendalikan hidup dan tindakanku. Jadi di kelompok manapun aku berada, aku selalu ingin dikagumi dan dipuji. Aku juga benci ditinggalkan. Saat aku dihargai, dihormati, dan dipromosikan pemimpin untuk pekerjaan penting, aku sangat puas. Tapi tanpa penghargaan mereka, aku menjadi negatif. Aku seenaknya dalam tugas, kehilangan minatku, bahkan ingin menyerah. Kini kulihat dengan jelas, imanku kepada Tuhan tidak tulus, hanya untuk status. Aku mengejar saat statusku tinggi, tapi saat tidak bisa mendapatkan status, aku kehilangan arah dan tujuan. Kulihat pengejaranku akan ketenaran dan status telah mendarah daging. Saat menghadapi situasi yang sama, aku negatif dan lemah. Aku hidup memberontak dan tidak ingin melakukan tugas. Aku sadar dalam bahaya serius jika terus seperti ini. Iya. Setelah itu, kubaca dalam firman Tuhan. Ada orang yang sangat menghargai status dan juga gengsi, dan tidak sanggup melepaskan semua itu. Mereka selalu merasa bahwa tanpa status dan gengsi, tidak ada sukacita atau harapan dalam hidup ini, bahwa hanya ada harapan dalam hidup jika mereka hidup demi status dan gengsi, bahwa mereka akan terus berjuang untuk memperoleh sedikit saja ketenaran, mereka tidak akan pernah menyerah. Jika inilah pemikiran dan pandanganmu, jika hatimu dipenuhi hal semacam itu, maka engkau tidak mampu mencintai dan mengejar kebenaran. Engkau tidak memiliki arah dan tujuan yang benar dalam imanmu kepada Tuhan, dan tidak akan mengejar pengenalan akan dirimu sendiri atau menyingkirkan kerusakan dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Engkau mengabaikan segala hal dalam tugasmu, tidak bertanggung jawab, dan hanya puas dengan tidak melakukan kejahatan atau tidak dikeluarkan. Dapatkah orang semacam itu melaksanakan tugas sesuai dengan standar? Dan dapatkah mereka diselamatkan oleh Tuhan? Tidak mungkin. Saat kau bertindak demi reputasi dan status, engkau masih berpikir, pamer itu tidak jahat. Aku sedang melaksanakan tugasku. Asalkan perbuatanku tidak jahat atau mengganggu, maka sekalipun motifku salah, tidak seorang pun bisa melihatnya atau menghukumku. Engkau tidak tahu bahwa Tuhan memeriksa semuanya. Jika engkau tidak melakukan kebenaran dan engkau ditolak oleh Tuhan, maka tamatlah riwayatmu. Semua orang yang tidak takut akan Tuhan merasa dirinya cerdas. Mereka bahkan tidak tahu kapan telah menyakiti Dia. Ada orang yang tidak mengerti hal ini dengan jelas. Menurut mereka, Aku hanya mengejar reputasi dan status agar memikul lebih banyak tanggung jawab. Itu bukan merupakan gangguan terhadap pekerjaan gereja. Dan itu tidak merugikan kepentingan rumahnya. Ini bukanlah masalah besar. Tuhan tidak banyak menuntut orang untuk melakukan hal yang tidak mampu dilakukan. Aku mencintai dan melindungi statusku, tapi itu bukan perbuatan jahat. Di luarnya, pengejaran itu tampaknya bukan perbuatan jahat. Tapi itu akan kemana pada akhirnya? Akankah mereka memperoleh kebenaran dan keselamatan? Sama sekali tidak. Oleh karena itu, mengejar reputasi dan status bukanlah jalan yang benar. Itu sama sekali bertentangan dengan mengejar kebenaran. Singkatnya, apapun arah atau target pengejaranmu, jika engkau tidak merenungkan pengejaranmu akan status dan gengsi, dan jika engkau merasa sangat sulit untuk mengesampingkan hal-hal ini, maka itu akan memengaruhi jalan masukmu ke dalam kehidupan. Selama status memiliki tempat di hatimu, itu akan sepenuhnya mengendalikan dan memengaruhi arah hidupmu dan tujuan yang kau kejar. Dan akan sangat sulit bagimu untuk masuk ke dalam kenyataan kebenaran, apalagi mencapai perubahan watak. Pada akhirnya, engkau dapat memperoleh perkenanan Tuhan atau tidak. Itu hal yang berbeda. Selain itu, jika engkau tidak pernah mampu mengesampingkan pengejaranmu akan status, ini akan memengaruhi pelaksanaan tugasmu, yang akan membuatmu sangat sulit untuk menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang layak. Mengapa kukatakan hal ini? Tuhan paling benci ketika orang mengejar status. Karena mengejar status adalah watak iblis. Itu adalah jalan yang salah. Itu lahir dari perusahaan iblis. Itu sesuatu yang dikutuk oleh Tuhan. Dan itu adalah hal yang Tuhan hakimi dan tahirkan. Tuhan paling benci ketika orang mengejar status, tapi engkau tetap bersaing untuk mendapatkan status. Engkau terus melindunginya, selalu berusaha mengambilnya untukmu sendiri. Dan pada dasarnya, semua ini bertentangan dengan Tuhan. Status tidak ditetapkan untuk manusia oleh Tuhan. Tuhan membekali manusia dengan jalan, kebenaran, dan hidup, yang akhirnya menjadikan mereka makhluk ciptaan Tuhan yang layak, makhluk ciptaan Tuhan yang kecil dan tidak berarti, bukan orang yang punya status dan gengsi, dihormati oleh ribuan orang. Jadi, dipandang dari sudut manapun, pengejaran status adalah jalan buntu. Betapapun masuk akalnya alasanmu untuk mengejar status, jalan ini tetaplah jalan yang salah dan tidak dipuji oleh Tuhan. Sekeras apapun usahamu atau sebesar apapun kau membayar, jika engkau menginginkan status, Tuhan takkan memberikannya dan engkau takkan mendapatkannya. Dan jika engkau terus mengejar status, hanya akan ada satu hasil. Engkau akan disingkapkan dan disingkirkan, dan itu merupakan jalan buntu. Amin. Amin. Setelah membaca firmannya, aku ketakutan dan merasa ini peringatan Tuhan untukku. Jika aku masih menjunjung status dan berpikir hidup tidak bermakna tanpa status dan jabatan yang penting, ini artinya memperebutkan status dan melawan Tuhan, tidak melakukan tugasku sebagai makhluk ciptaan. Jadi menempu jalan ini adalah kebuntuan, dan akhirnya aku akan dikirim ke neraka dan dihukum. Benar. Takut dan gemetar. Ku baca terus kutipan firman Tuhan ini, dan dari lubuk hatiku, aku merasa watak benar Tuhan tidak boleh disingkung. Aku dahulu berpikir, manusia punya watak rusak, jadi wajar jika mengejar ketenaran dan status. Semua orang coba meningkatkan status, dan yang tidak melakukan itu berarti tidak punya tujuan ataupun tekat. Jadi aku menyepelekan kerusakanku di bidang ini. Aku kadang merasa negatif dan berpikir akan merasa lebih baik nanti. Itu tidak menunda pekerjaanku, dan aku tidak bertindak keterlaluan, maka itu bukan masalah. Namun Tuhan jelas berfirman, mengejar status adalah jalan buntung. Dengan merenung, aku paham. mengejar ketenaran dan status itu watak iblis dan menentang Tuhan. Pengejaran seperti ini bersaing dengan Tuhan untuk status. Orang yang melakukannya akan dihukum oleh Tuhan karena menentang dia. Iya. Aku teringat malaikat agung yang statusnya sudah cukup tinggi, tapi dia tidak pungas. Dia mendambakan status Tuhan dan ingin sejajar dengan Tuhan. Lalu akhirnya, Tuhan menjatuhkan dia. Aku sudah bertanggung jawab atas pekerjaan di gereja. Mengingat kualitas dan tingkat pertumbuhanku, aku tidak layak mengemban pekerjaan sepenting itu. Meski begitu, aku tidak puas. Aku tidak berusaha mencapai hasil terbaik dalam tugasku sendiri. Aku justru ingin melakukan pekerjaan besar untuk pamer dan dikagumi. Bukankah aku seperti malaikat agung itu? Saat aku hidup mengejar ketenaran dan status, itu bukan hanya perasaan negatif seperti bayanganku, tapi akhirnya menghambat pekerjaan. Dan aku siap untuk berhenti saat tidak mendapatkan status. Aku menyepelekan pekerjaan gereja. Acu tak acu terhadap tugasku. Bekerja santai dan menunda-nunda. Serta tidak peduli jika pekerjaan gereja dirugikan. Aku tidak mau tunduk kepada pengaturan Tuhan, selalu mengejar status, serta menjadi pasif dan agresif jika tidak mendapatkannya. Aku menempuh jalan menentang Tuhan, jadi mustahil Tuhan tidak membenciku. Memikirkan ini, aku merasa takut dan menyesal. Aku berdoa untuk bertobat, serta tidak lagi ingin mengejar ketenaran dan status. Aku hanya tahu mengejar ketenaran dan status itu salah, tapi aku tidak tahu konsekuensi dari mengejar ketenaran dan status. Jadi aku menyepelekan perilaku itu. Memikirkan itu sekarang, kulihat mengejar ketenaran dan status adalah jalan menentang Tuhan, yang sangat berbahaya. Kita harus segera memperbaikinya. Iya. Oh iya, bagaimana kau menerapkan dan masuk setelah itu? Setelah itu, ku temukan cara bebas dari belenggu ketenaran dan status dalam firman Tuhan, serta paham apa yang harus dikejar makhluk ciptaan. Akanku bacakan. Baiklah. Kutipan ini. Sebagai salah satu makhluk ciptaan, perilaku manusia harus sesuai statusnya sendiri dan bertanggung jawab dengan patuh menjaga yang dipercayakan kepadamu oleh sang pencipta. Jangan bertindak di luar batas atau melakukan hal di luar jangkauan kemampuanmu atau yang menjijikan bagi Tuhan. Jangan berusaha menjadi orang hebat, menjadi manusia super, atau berada di atas orang lain. Dan jangan berusaha menjadi Tuhan. Hal-hal itu seharusnya tidak diinginkan oleh orang. Berusaha menjadi orang hebat itu tidak masuk akal. Berusaha untuk menjadi Tuhan lebih memalukan lagi. Itu hal yang menjijikan dan tercelah. Apa yang patut dipuji dan yang paling harus dilakukan oleh makhluk ciptaan adalah menjadi makhluk ciptaan sejati. Ini adalah satu-satunya tujuan yang harus dikejar oleh semua orang. Amin. Amin. Firman Tuhan menjelaskan bahwa mengejar status dan menjadi manusia super adalah hal yang Tuhan benci. Pengejaran yang harus dimiliki manusia adalah menjadi makhluk ciptaan sejati. Dari firman Tuhan, aku tahu apa yang harus ku kejar. Aku adalah makhluk ciptaan. Dan Tuhan lebih tahu pekerjaan apa yang bisa kulakukan. Iya. Apapun posisiku, yang Tuhan inginkan adalah aku menunaikan peran makhluk ciptaan dengan rendah hati dan memenuhi tugasku dengan baik. Benar. Aku harus berdoa untuk melepaskan ambisi dan hasratku. Lalu apapun yang ku umban, harus ku taati pengaturan Tuhan dengan bertanggung jawab dan berusaha menjadi efektif dalam tugasku. Inilah yang harus dilakukan makhluk ciptaan. Iya. Setelah itu, aku tidak lagi memikirkan dipromosikan. Sebaliknya, aku merenungkan cara menjadi lebih efisien untuk mencapai hasil yang terbaik. Juga memikirkan solusi saat masalah muncul. Tak lama kemudian, aku bekerja dengan saudara-saudariku untuk mengatasi masalah. Dan efisiensi kerja kami juga meningkat. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku kadang masih mendengar rekan-rekan sekerja lama aku dipromosikan menjadi pemimpin ataupun pengawas. Meskipun masih sedikit kecewa karena merasa orang lain bisa membuat kehadiran mereka diketahui, sementara aku masih mandek. Tapi aku segera sadar, itu karena hasratku akan status lagi. Jadi aku segera berdoa kepada Tuhan, serta teringat firman Tuhan. Status tidak ditetapkan untuk manusia oleh Tuhan. Tuhan membekali manusia dengan jalan, kebenaran, dan hidup. Yang akhirnya menjadikan mereka makhluk ciptaan Tuhan yang layak, makhluk ciptaan Tuhan yang kecil dan tak berarti. Bukan orang yang punya status dan gengsi, dihormati oleh ribuan orang. Amin. Lalu tujuanku terlihat jelas di hatiku. Status tidaklah ditakdirkan untuk orang oleh Tuhan. Apapun tugasmu, kau harus bertanggung jawab. Itu termasuk menggunakan kemampuanmu di posisi yang tepat. Benar. Menjadi pemimpin bukan berarti berstatus, serta tidak ada posisi lebih tinggi dan lebih rendah. Tuntutan Tuhan untuk manusia adalah menjadi makhluk ciptaan yang memenuhi syarat dan taat kepada pengaturannya. Inilah pengejaran yang tepat. Iya. Jika manusia tidak bisa memenuhi kewajibannya, hanya mengejar jabatan dan status, ini sangat disayangkan. Aku juga mengerti. Melihat saudara-saudari di sekitarku dipromosikan adalah ujian Tuhan untukku. Tuhan mengawasi sikapku. Dengan berdoa dan membaca firmannya, aku bisa menerima semua ini. Aku tidak lagi negatif, dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Persekutuanmu bermanfaat bagiku.